Jika sebelumnya Teater Potlot selalu menampilkan pementasan kental dengan kritik sosialnya, namun kini mereka mulai mengangkat tema lingkungan. Setelah sukses dengan rawa gambut yang dipentaskan di Taman Budaya Sriwijaya, Palembang, beberapa waktu lalu Teater Potlot kembali mengebra kota Palembang dengan naskah puyang yang ditulis Tafik Wijaya dan disutradarai Konisema. Puyang sendiri dipentaskan di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Kamis 15 Februari 2018. Puyang menceritakan tentang bahayanya kerusakan lingkungan bagi kehidupan manusia. Puyang diidentikan sebagai harimau penjaga hutan. Keberadaannya mulai tersingkirkan. Ancaman kepunahan puyang disebabkan rusaknya lingkungan akibat keserakahan manusia. Puyang diperankan Robi Akbar yang bermain dengan apik dan mampu menyampaikan pesan kepada penonton. Sementara Elo Atteja Kusuma juga bermain cukup baik dan mampu mengimbangi keaktoran Robi Akbar. Sutradara Pementasan Puyang, Konisema menyatakan, Pementasan Puyang merupakan salah satu bentuk kepedulian atas ancaman kerusakan lingkungan yang mulai dirasakan. Kita berharap dengan peran-peran dari kawan-kawan penggiat budaya dalam rangka menjaga kanekaragaman hayati, juga bentang alam atau landscape yang berkaitan dengan kehidupan biodiversitinya. Kami dari Potlot mencoba memberi sesuatu penandaan-penandaan itu di lokasi di pusat kerajaan Taman Rulakala Kerajaan Sujaya. Kemudian juga sesuai dengan semangat, spirit dari prasasi talangtuo yang penuh dengan penyelesaian menjaga landscape dan juga biodiversitinya. Pementasan Puyang Teater Potlot ini mendapat apresiasi penonton dan staf khusus Gubernur Sumatera Selatan bidang perubahan iklim Najib Asmani. Kita Sumatera Selatan itu menggagas namanya kemitraan pengelolaan landscape berkelanjutan. Artinya mengajak semua stakeholder apakah itu kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan untuk melestarikan terkait dengan sustainable landscape ataupun alam kita. Dengan spirit Sriwijaya dengan prasasi talangtuo tahun 23 Maret 684 Masihi. Pada waktu itu nenek moyang kita Raja Adam Potlot telah mendeklarasikan bahwa warga selia harus melestarikan hutan, menanam pohon buah-buahan, dan mengatur irigasi. Pentas Puyang ingin menyampaikan pesan, jika Puyang atau Harimau Sumatera punah, maka rantai makanan akan putus. Jika hal tersebut terjadi, bersiaplah kita menghadapi bencana. Konisema bersama Teater Potlot akan terus menyuarakan isu-isu lingkungan dalam bentuk pemintasan yang dikemas semenarik mungkin. Dari Palembang Firdaus, AINews, Pelaporkan